Oke, kita mulai dengan daerah taylor dan daerah mclorin. Dengan topik ini kalian nanti bisa menentukan daerah taylor dan daerah mclorin dari suatu fungsi ini. Sekitar titik yang ditentukan. Masih ingat waktu saya pertama membahas daerah pangkat, bahkan mungkin daerah gitu ya, saya menampilkan slide ini. Jadi hampiran untuk sin x, samanan x di sekitar 0, itu kita peroleh dengan menggunakan turunan pertama. Lalu dengan turunan kedua dan ketiga, kita peroleh hampiran yang lebih baik, polinom bergerajah 3. Oke, lalu kita nanti pada buah sub-bub ini bisa menunjukkan bahwa sin x itu ternyata dapat dituliskan sebagai daerah pangkat seperti ini. Nah ini kan daerah pangkat ya, yang berlaku untuk setiap x anggota R. Dan pada kuliah sebelumnya, kita sudah menunjukkan kalau daerah pangkat ini jumlahnya SX, dan ini mirip dengan E pangkat X, hanya bedanya di sini pangkatnya yang gajil saja. Jadi daerah ini konvergen untuk seluruh bilangan real X, karena Rho-nya itu sama dengan nilai Rho-nya 0 ya, nilai mutlak X per N plus 1, N-nya menunjukkan hingga 0. Dan SX ini memenuhi persamaan diferensial order 2, lalu ada syarat batas. Nah kemarin mungkin saya hanya menuliskan salah satu, S0 0, sebetulnya X aksen 0 sebenarnya 1. Kalau order 2 kita perlu 2 informasi di batas. Nah, sebetulnya kalau kita tidak mempermasalahkan bagaimana teknik menyelesaikan masalah ini, kita sudah bisa melihat bahwa sin x itu solusi. Kalau untuk mengecek dia solusi kan tinggal substitusikan saja. Sin x turunkan 2 kali kan sebenarnya minus dirinya sendiri, lalu nilainya di 0 0, nilai turunannya di 0 1, ya kan? Jadi ini dipenuhi kan? Dan daerah ini kan memenuhi itu juga, jadi ya daerah ini mesti sin x gitu ya. Oke, jadi itu tentang sin x. Nah, sejauh ini, ini masih pendahuluan ya, diberikan suatu daerah pangkat, kita dapat menentukan selangkut konfordinasi. Untuk daerah geometri, serta turunan dan integralnya, kita bisa mendapatkan jumlahnya. Turunan dari daerah geometri, long, substitusi minus x, x-nya ganti dengan minus x, kita dapatkan 1 per 1 plus x, substitusi lagi x kuadrat gitu ya. Dapat 1 per 1 tambah x kuadrat, integralkan dapat arkes tangan, ya dan seterusnya. Jadi kita bisa dapatkan jumlah dari beberapa daerah yang merupakan daerah geometri atau turunan dan integran. Demikian juga untuk beberapa daerah pangkat yang jumlahnya sama dengan e pangkat x, cos x, dan sin x. Ya, yang barusan saya tampilkan ulang adalah daerah sin x. Nah, lalu dengan operasi pada daerah pangkat, kita dapat memperoleh huraian daerah pangkat dari fungsi seperti ini, x kali e pangkat x, dx semenan e pangkat x dibagi 1 min x, atau ini sebetulnya e pangkat x kali 1 per 1 min x. Jadi ini perkalian dua fungsi yang daerah pangkatnya kita ketahui. Jadi ini bisa, sudah kita bahas sejauh. Lalu pertanyaan barunya apa? Pertanyaan berikutnya adalah, diberikan suatu fungsi fx, dapatkah kita menguraikannya sebagai sebuah daerah pangkat? Jadi ini pertanyaan yang sebaliknya. Kalau tadi diberikan daerah pangkat, di mana dia konvergen, jumlahnya apa? Sukur kalau dapat, gitu ya. Jumlahnya. Karena enggak semua daerah pangkat bisa kita dapatkan rumus eksplisit jumlahnya. Nah, sekarang dibalik. Diberikan fungsi, bisa enggak kita menguraikannya sebagai sebuah daerah pangkat? Dengan perkataan lain, apakah kita dapat mencari koefisien C0, C1, C2, dan seterusnya? Sehingga daerah pangkat ini, yang di ruas kanan, ini konvergen ke fx. Untuk x di sekitar x9a. Nah, di sini a-nya bisa sembarang. Kalau x-nya x9a, jelas. Nilai ini 0 semua, jadi tinggal c0 ya. Jadi, A pusat ke konvergenan. Atau selang, pusat selang ke konvergenan ya. Itu yang memicu nantinya konsep daerah Tyler dan daerah McLaurin. Jadi, kira-kira Tyler waktu itu bertanya seperti itu, kebayang. Nah, kalau kalian mau menemukan teori baru, bertanya lah. Dengan sesuatu yang, ya kadang-kadang mungkin kebalikan dari sesuatu gitu ya. Atau modifikasi dari permasalahan yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini kita mulai dengan asumsi. Misalkan, f dapat diulaiikan sebagai daerah pangkat di sekitar A. Jadi, ini dimisalkan dulu. Belum tentu dapat. Tapi, kalau dapat, apa yang terjadi? Maka, c0 mestilah sama dengan nilai f di A. Tadi, kalau X dimasukkan sama dengan A, maka ruas kanan tinggal c0 kan? Ruas kanan tinggal c0 dan di kiri adalah nilai f di A. Jadi, f A sama dengan c0 begitu. Nah, lalu, daerah pangkat kan bisa kita turunkan di dalam selangkah konfragenanya. Jadi, kalau kita turunkan, demikian juga f diasumsikan dapat diturunkan. Maka, c1 mestilah sama dengan nilai f aksen di A. Karena ini nanti ketika dimasukkan X9A, ini 0 semua. Tinggal c1. Berarti, ini f aksen A harus sama dengan c1. Saya menulisnya c1 harus sama dengan f aksen A. Karena yang diberikan f, yang dicari channel c1, c2. Channel tadi harus sama dengan f A. C1 harus sama dengan f aksen A. Dan seterusnya, turunkan lagi terhadap X. Kita dapatkan ini. Masukkan lagi X menan A. Tinggal 2 faktorial c2 di ruas kanan. Itu harus sama dengan f double aksen A. Jadi, c2 mestilah sama dengan turunan kedua dari f di A. Dan seterusnya. Oke? Jadi, kira-kira taylor gitu-gitu. Wah, dapat ini. Tapi itu baru nantinya syarat perlu. Jika, maka. Nah, jika makanya saya beri warna. Ini baru satu arah kan. Jika f dapat diorekan seterusnya. Maka, f mempunyai turunan setiap order. Dan, Koeficien CN itu sama dengan Turunan ke N dari f di A Per N! Dengan turunan ke 0 tentu didefinisikan sama dengan nilai f itu sendiri. 0 faktorial sama dengan 1 ya. Itu. Apa namanya? Supaya rumusnya jadi konsisten. Jadi sama ya. Untuk N. Semua N bilangan cacah. Tentu saja taylor tidak Berhenti sampai disitu juga. Bagaimana sebaliknya? Pertanyaan itu yang Yang Lebih susah tentu. Apa maksudnya pertanyaan sebaliknya? Jika turunan ke N Dari f di A Itu ada Untuk tiap N Dan CN kita hitung dengan rumus 2 ini Apakah jumlah dari pangkat 1 Itu memang sama dengan fx? Ya Jadi saya punya Fungsi Saya hitung koeficiennya Jadi saya punya fungsi Saya belum tahu fungsi ini dapat diorekan sebagai deret atau tidak Tapi ternyata fungsi ini dapat diturunkan berkali-kali gitu ya Jadi saya bisa menghitung CN kan Lalu saya Dapat deret ini Nah apakah Kemudian deret ini 9 fx? Itu pertanyaan sebaliknya Ya Jadi diketahui F Hitung CN Hitung deret ini Apakah itu sama? Kalau tadi kan jika sama Maka ini ya Jadi samanya itu tadi jika Andai Kan berlaku Sekarang itu kita pertanyakan Karena belum tentu Belum tentu berlaku Kalaupun berlaku mungkin hanya pada suatu Selang Seperti fungsi 1 per 1 min x Ya Kalau Anda balik Pertanyaannya ya Bukan dari deret geometrinya Tapi dari 1 per 1 min x Pertama saya tanya 1 per 1 min x terdefinisi untuk x Dimana? Semua bilangan real Kecuali Kecuali 1 Ya Setelah dihitung Koefisiennya Akan dapat Sama seperti Koefisien dari geometri 1 tambah x sama 2 Koefisiennya ternyata Akan 1 semua Ya 1 per 1 min x Di 0 Nilainya 1 Turunkan 1 per 1 min x kuadrat X nya 0 Nilainya 1 juga Turunkan lagi Nilainya Jadi Turunan keduanya Maaf Turunan kedua Nanti dibagi 2 faktorial Gitu ya Ya Karena ada 2 faktorial tadi kan Jadi Turunan 1 per 1 min x 1 per 1 min x kuadrat Turunkan lagi 2 per 1 min x Ternyata 3 Jadi di 0 nilainya 2 Tapi dibagi 2 nanti Dapat koefisien c2 Sama dengan 1 Dan seterusnya selalu Sama dengan 1 Jadi dapat Deret Deret Geometri Di ruas kanan Apakah dia Sama dengan 1 per 1 min x Secara umum Tidak Iya Untuk x Di antara Min 1 dan 1 Ya Jadi Kalau pertanyaannya Berangkat dari f Jawabannya secara umum Tidak kan Nah Nanti Bisa dicari Di buku contohnya Dapat Deretnya Pertanyaan pertama kan Dia konvergen Dimana Ya Nah ternyata Daerah Konvergen Hanya di titik Pusatnya saja Misalnya Di 0 saja Ya Sama aja Bohong Kalau hanya di 1 titik Sebetulnya Deret pangkat itu Konstan Jadi belum tentu Sama dengan f Padahal f nya Terdefinisi pada Seluruh f Ya Jadi pertanyaan Sebaliknya ini Belum tentu Iya jawabannya Nah Sebelum Teorema Taylor nya Bergunyi seperti apa Jadi apa yang ditemukan Taylor itu Sesuatu yang Yang Ya Lumayan Rumayan rumit Sebetulnya ya Tapi sebelum itu Kita Beri nama dulu Jadi Urayan deret pangkat Dari f Di sekitar X9A Disebut Deret Taylor Untuk f Di A Jadi Urayan deret ini Adalah Deret Taylor Untuk f Di A Ada kata-kata Di A Ya Karena nanti Ketika A Sebenarnya 0 Ini ternyata Kita beri nama Yang lain Deret McClurin Gak usah Dino Gitu ya Kalau Deret McClurin Gak usah Sebut Dino Deret McClurin Itu ya Dino Jadi Gak ada di titik lain Mungkin Sejarahnya McClurin duluan Ya Karena Kalau sudah Taylor Ya ini McClurin Ngapain Sebetulnya Hanya Seperti Hanya Substitusi Ya Saya juga Tidak Tau lengkap Sejarahnya Mengenai Deret Taylor Dan McClurin Tapi Saya kira Ada urutan Waktu disini Siapa yang Dulu Sampai sekarang Dua-duanya Masih disebut Memang Jadi untuk A sebenarnya Nol Deretnya Deret McClurin Gak salah juga Kalau Anda menyebutnya Tetap Deret Taylor Di Nol Kalau Deret Taylor Harus lengkap Di Nol Jadi Deret McClurin Adalah Deret Taylor Di Nol Oke Jadi Bentuk Dua Deret Ini Punya nama Deret Taylor Atau Deret McClurin Ya Ini Dengan Tentu Dengan Dengan Rumus CN Yang Tadi Turunan ke N Dari F Di A Per N Faktorial Jadi Kalau ini CN Turunan ke N Dari F Di Nol Per N Faktorial Ini Nanti Saya Tambahkan Oke Jadi Pertanyaan Yang Tadi Apakah Deret Taylor Itu Konvergen Ke Apakah Deret McClurin Itu Konvergen Ke Jawabannya Teorema Jadi Ini Sebetulnya Teorema Tentang Polinom Dan Suku Sisa Taylor Nanti Ada Satu Teorema Lagi Mungkin Ini Baru Apa Namanya Jembatannya Belum Menjawab Yang Tadi Sudah Kelihatan Ini Kalau Jembatannya Ini Saya Bisa Njembrang Ke sana Jadi Ini Jembatannya Misalkan F Fungsi Yang Mempunyai Turunan Ke N Plus 1 Pada Selang Terbuka I Yang Memuat A Maka Untuk Setiap X Anggota Selang Tadi Berlaku Ini F X Sama Dengan PNX Tanpa RNX Dengan PN Nya Ini RN Nya Itu PN Nya Apa PN Nya Adalah Polinom Sebetulnya PN Nya Disini Polinom Polinom Yang Bentuknya Seperti Ini Suku konstantannya FA Lalu Ini F Aksen A Kali X Min A Ini Suku Lineernya Orde 1 Orde 2 X Min A Kuadrat Koeficiennya Double Aksen A Per 2 Faktorial Jadi Ini C2 Yang Tadi Dan Sampai Orde KN X Min A Pan N Koeficiennya Kurnan KN Dari F Di A Per N Faktorial Itulah PN Yang Nanti Kita Sebut Sebagai Polynom Tyler Orde N Lalu R Reminder Suku Sisa Itu Rumusnya Ini Jadi Masih Ada X Min A Disini Pangkat N Plus 1 Dan Ini Mirip Dengan Rumus Koeficien Ke N Plus 1 Bedanya Ini Bukan Dihitung Di A Tapi Dihitung Di C C C nya Berapa Suatu Bilangan Di antara X dan A Persisnya Berapa Belum Tentu Kita Bisa Tahu Kalau kita Tahu Berarti Kita Tahu Juga Nilai X Secara Persis Ya Jadi Bayangkan Yang Sebelumnya Kita Ketahui Dengan Turunan Pertama Ini Hanya Polinom Derajat 1 Lalu Itu Kesalahannya Pakai Turunan Kedua Nah Bukti Teorema Ini Sebetulnya Tidak Terlalu Susah Di Buku Anda Bisa Pelajari Intinya Ini Seperti Bukan Seperti Perumuman Dari Teorema Nilai Rata Rata Jadi Jadi Kalau Termanilai Rata Rata Nantinya Ada C Sedemikian Sehingga Nah Termanilai Bayangkan Disini Cuma Disini Cuma Suku Ini Bayangkan Disini Fx Fa F Aksen C Kali X Min A Gitu Ya Kan Gitu Ya Fx Min F A Sama Dengan F Aksen C Kali X Min A Kalau Dibagi X Min Fx Min F A Per X Min A Semen F Aksen C Gitu Ya Jadi Kalau Dipotong Sampai Disini Ini Sebagai Suku Sisa Itu Sebagai P0 Jadi Teorema Nilai Rata Rata Itu Persis Ini Dengan N N Sebenar 0 Fx Sebenar P0 X Tambah R0 X Jadi Disini Asumsinya F Punya Turunan Ke 1 Maka Nanti Fx Sama Dengan P0 P0 Itu F A Lalu R0 X F Aksen C Kali X Min A Ya Itu Yang Anda Sudah Pelajari Waktu Itu Fx Sama F A Tambah F Aksen C Per Plus Kali X Min A Dan Itu Buktinya Kan Ya Perimanila Rata-rata Ya Kalau N Sebenar 0 Itu Berbunyi Fx Sama Dengan P0 X Dan Disini Sama C Dengan Fx Sama Dengan Fa Dan R0 Itu Akan Menjadi F Aksen C Kali X 0 Ya Ini Tidak Lain Teorema Nilai Nilai Rata-rata Jadi Yang Anda Sedang Lihat Di Layar Ini Ini Adalah Perumuman Dari Teorema Nilai Rata-rata Kalau Teorema Nilai Rata-rata Itu Hampiran Taylor Orde 0 Dengan Kesalahan Orde 1 Nah Sekarang Kita Bisa Punya Hampiran Orde N Dengan Kesalahan Orde N Plus 1 Ya Bagi Yang Penasaran Buktinya Bisa Dilihat Di Buku Nah Teorema Taylor Kemudian Melanjutkan Teorema Yang Tadi Jadi Syaratnya Terjadi Ini Ya Fx Diurekan Sebagai Deret Pangkat Di Sekitar A A Atau Fx Menjadi Deret Taylor Di A Itu Adalah Limit Si Sukusisanya Itu harus 0 Ya Karena 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 yang tadi Pn nya Seperti menjadi Jumlah Parsial Pn Adalah Jumlah Parsial Apakah Limit M Menuju Tahingga Dari Pn Ini Sama Dengan Fx Nah Sama 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 Dengan Bertanya Apakah Limit Sukusisanya Sama Dengan 0 Ya Karena Selisihnya Dengan Fx Adalah Sukusisanya Itu Selisih Pn Dengan Fx Adalah Sukusisanya Itu Jadi Bertanya Apakah Limit Pn Sama Fx Sama Dengan Bertanya Apakah Limit Rn Sama 0 Jadi keberlakuan urayan dari tangkat ini Itu ditentukan oleh apakah limit Rnx Untuk n menuju tahingga sebenarnya 0 Jadi ini tidak buktinya tinggal selangkah dari bukti teorema tadi Jadi yang penting bukti teorema yang tadi Ada pertanyaan sampai disini Nah nanti dalam aplikasinya Anda tentu tidak akan Harus membuktikan pernyataan seperti ini Tapi justru bagaimana bentuk deretnya Jadi menghitung turunan ke N dari F Sehingga Anda dapatkan deretnya Lalu di mana dia itu konvergen Nah itu bisa memakai limit Uji rasio mutlak Nah lalu untuk apa ini? Ini pemakaiannya nanti bisa untuk Ketika kita menghampiri Fx dengan Pn Polinom Taylor Si Rn itu yang menentukan Seberapa teliti hampirannya Jadi misalnya kita ingin ketergianya 10 maan min 4 Nanti kita bisa menentukan Nnya berapa Supaya itu tercapai Jadi tidak persis dengan limitnya Tapi dengan rumus Rnnya itu sendiri C-nya gimana kan? Nggak tahu Nah disitulah Pentingnya Menaksir Kan kalau A-nya diberikan A-nya 0 katakan yang gampang Lalu X-nya di Juga dalam suatu Selang Ketanya X-nya kurang dari 1 Maka otomatis C-nya di antara 0 dan X Yang kurang dari 1 Otomatis C-nya juga kurang dari 1 Kalau Anda berhadapan dengan bentuk yang mengandung C Katakanlah E pangkat C Ya kalau E pangkat C C-nya kurang dari 1 Pasti nilainya kurang dari E E kan 2,7182818181818 Jadi pasti nilainya kurang dari 3 gitu E pangkat C Ambil yang mudah aja ya E pangkat C kurang dari 3 Lalu nanti ada pengali yang lain Ada N faktorial dan lain-lain Anda bisa Bisa mendapatkan lah N-nya harus sama dengan berapa Oke kita lihat Contoh pertama Tentukan Deret-McLaurin untuk sin X Dan periksa bahwa deret tersebut Merepresentasikan sin X Untuk Setiap X Jadi Pertama kalian coba Dapatkan dulu deretnya Jadi ini dibalik ya Betul gak deret yang tadi di slide pertama itu Yang saya tayangkan Kalian dapatkan itu Coba Apa yang harus dilakukan Oke apa yang harus dilakukan Oke saya kasih tau beberapa langkah Pertama karena ini contoh Yang pertama dilakukan Misalkan FX sama dengan sin X Lalu Mungkin lebih mudah Dibuat tabel aja Biasanya begitu Barangkali Paling kiri N Ada juga Lalu ini Turunan ke N Lalu ini Turunan ke N Dihitung di 0 Gitu ya Jadi Jadi Barangkali Ruangnya Perlebar sedikit Jadi untuk N Sebenarnya 0 Ini adalah sin X sendiri Nilainya di 0 Adalah 0 Untuk N Sebenarnya 1 Berarti kalian turunkan Jadi cos X Nilainya di 0 1 Terus Oke Oh Mungkin satu lagi ya CN Jadi disini ya Oh Ini satu Sampai jumpa Jadi ini ada di buku Saya Memang Rujuk ke buku itu tentunya Jadi Yang berikutnya Turunannya Minus sin X Tapi di buku Mungkin parangkali Gak bisa Gak di Beri contoh Pakai tabel ya Jadi 0 lagi Min cos X Min 1 Berarti disini Min 1 per 3 Faktorial Gitu Ya Nah Jadi deret Deret McLaurin Untuk FX Sama nansin X Ini Adalah X Min X Min X 3 per 3 Faktorial Ya Dan seterusnya Nah disini saya belum Menuliskan Bahwa ini sama dengan Sama dengan Sini Jadi untuk Jadi untuk Jadi saya baru dapat Ruas kanan Untuk mengatakan Itu sama dengan FX Yang kita Hitung turunannya Setiap order itu Saya harus Meriksa ini Ya Dan sebetulnya Dengan Meriksa ini Ini semacam Menjadi Cara kedua ya Untuk Menentukan Dimana Dari itu Convergen ya Kita lihat nanti Kita periksa Ini sama dengan 0 Untuk X Yang mana Nah disini Sukusisanya Adalah Sukusisa Ke N Ya Ya gak apa-apa Nya Itu ya Ke N Besar Turunan Nah disini Turunannya Kalau gak sin Ya kos Lalu Kalau gak plus Ya minus Tapi yang pasti Disini Dibagi N plus 1 Faktorial Lalu Kali X Pangkat N plus 1 Lalu disini Sesuatu yang Entah Entah Sit Entah Kos Plus Atau Minus Nah Ketika saya Hitung Nilai Limitnya Dari nilai Mutlak Rn ini Ya Saya kan Ingin menunjukkan Bahwa limitnya 0 Ada teorema Mengatakan Kalau limit Nilai Mutlak 0 Limit Fungsi Itu Sendiri 0 Kan Ya Kesannya Kita pernah Membahas Nah Karena Saya Hanya Menghitung Limit Bisa pakai Teorema Apit Ini Pasti Kurang Dari Satu Ya Jadi disini Sesuatu Dari C Dari C Sesuatu Dari C Tapi Nilainya Kurang dari Satu Jadi padanya C Nggak Penting Untuk Contoh Ini Lalu Ini nilai Metak X Nah X Disini Dianggap Konstant Jadi X Dipilih Silahkan Pilih Bilangan Real Berapapun Ya 1.5.000 Sekian Juga Boleh Nah Setelah Dia Ditentukan Pangkat N Per-1 Dibagi N Per-1 Maaf Limit Tinggal Oke Berapa Limit Dari Bentuk Ini Seperti Limit Sesuatu Pangkat N Dibagi N Faktorial Sudah Kita hitung Bentuk Seperti Itu Berapa 0 Ya Karena Yang diatas Sesuatu Pangkat N Itu Dalam Nilai Mutlak X Kali Nilai Mutlak X Kali Nilai Mutlak X Dan Yang Dibawah Memang Mulai Dari 1 1 Kali 2 Kali 3 Terakhir Kali N Plus 1 Gitu Ya Nah N Makin Lama Makin Besar Sementara Yang Diatas Itu X Nilai Mutlak X Kali Nilai Mutlak X Dan Terusnya Yang Di bawah Penyebutnya Makin Lama Makin Besar Suatu Saat Nilai Mutlak Maaf Suatu Saat Nilai N Akan Melampaui Nilai Mutlak X Nah Ini Masih N Plus 1 Dan Terusnya Bahkan Kalau N N Bisa Melampaui N Per 2 Bisa Melampaui X Jadi N Per 2 Baru Separuh Ini Udah Sama Diatas Dengan Pembilangnya X Ini Masih N Masih Ada Separuhnya Lagi Sampai N Per 1 Penyebutnya Jauh Lebih Besar Daripada Pembilangnya Oke Jadi Limitnya Ini 0 Dan Ini Berlaku Jadi Ternyata Daerah Ini Ya Akan Komurgen Ke F X Dalam hal ini Ke Sin X Jadi Menurutnya Teorema Itu Sin X Sama Dengan Dan Ini Berlaku Untuk Setiap X Ya Oke Itu Derek McLaurin Untuk Sin X Nah Kalian Coba Sin Hyperbole Sudah Lupa Sin Hyperbole Enggak kan Turunan Sin Hyperbole Cos Hyperbole Turunan Cos Hyperbole Sin Hyperbole Lebih mudah Daripada Sin Ya Sudah Bisa Ditebak Hasilnya Seperti Sin juga Tapi Plus Semua Plus Semua Tapi Hati-hati Sekarang RN Nya RN Nya Sin Atau Cos Itu Apa Kurang dari Satu Kalian Dari Satu Enggak Enggak Jadi Gimana Coba Oke Kalau Derek Pangkatnya Mudah Seperti Sin Tapi Positif Positif Semua Tinggal Suku Sisanya Suku Sisanya Entah Sin Hyperbole Atau Cos Hyperbole C Anggap Sala Satu Yang Terjadi Bisa Kita Hitung Kita Taksir Bukan Kita Hitung Jadi Bayangkan Ini GX Sama Sini Hyperbole Seperti Tadi Kita Dapatkan DREP Neklorin Untuk GX Ini Adalah X Plus Ini belum saya tuliskan Sama dengan Sini Perbolik Sekarang Kita periksa Suku sisa Suku sisa Suku sisa Taylornya itu Taksin Atau Cos Hyperbole Mungkin Saya tulis Sekarang Lebih lengkap Sini Hyperbole C Per N Plus 1 Faktorial Kali X N Plus 1 Ini Untuk N Gantil Atau Genap Untuk N Genap Ya Bentar Kalau N Genap Ini Turunan Ke N Plus 1 Salah Untuk N Gantil Ini Cos Hyperbole C Per Untuk N Benar Benar Nah Ini Menuju Nol Nggak Tergantung X Oke Katakan X Nya Itu Berapa Ya Jadi Disini Misalkan Kalau Anggota R Bagaimanapun Nanti Kita Lihat Ya Dia punya Nilai Katakan Nilainya Kurang dari M Nilai Mutlaknya Kurang dari M Jadi Ini Artinya Si X Berada Di Antara Min M Dan M Ya Apa yang Terjadi Misalnya Kita Galap Yang Ganjil Sini Perbolik C Itu Apa Rubusnya E Pangkat X Min E Min X Per 2 Kalau Saya Ambil Nilai Mutlaknya Karena Nanti Mau Hitung Limit Pakai Ketak Samaan Segitiga Ya Ditambah Nah Tergantung X Positif Atau Negatif Yang Satu Kecil Yang Satu Besar Tapi Anggap Aja Dua Duanya Yang Besar Itu E Pangkat M Jadi Ini M Pangkat M Jadi Dia Kalau X Terbatas Oleh M Dia Juga Akan Terbatas Oleh M Pangkat M Dengan Demikian Limit Limit N Menjuta Hingga Dari R N X Ambil Nilai Mutlak Ini Akan Kurang Dari Limit E E Pangkat M Kali M Juga Nilai Mutlak M Pangkat N Plus 1 N Plus 1 Faktorial Nah Lagi Lagi Yang di atas Itu E Pangkat M Bagaimanapun Konstanta Lalu Nilai Mutlak M Pangkat N Plus 1 Itu Akan Kalah Akan Kalah Oleh N Plus 1 Faktorial Sehingga Kalau N Menuju Tahiga Ini Akan Menuju 0 Ya Jadi Limit Barisanya Kalian Ingat ya Jadi Limit Barisan Itu Fakta Yang Kita Pakai Disini A Pangkat N N Faktorial Itu Kalau A Positif Ya Sembarang Berapapun Ini Sebenarnya 0 Berapapun A nya Mau A nya 1 triliun Pun Itu Limitnya 0 Ya Nah Artinya Daerat ini Convergent Ke Ke Sin Hyperbolic X Untuk X Diantara Min M Dan M Tapi M Ini Bisa Saya Perbesar Ya Pada Akhirnya Kesimpulannya Convergent Untuk Untuk Seluruh L Ya Jadi Deret Convergent Dari Sini Deret Convergent Untuk X Nilai mutlak X Kurang dari M Tapi M nya Bisa Sembaran Gitu ya Tapi M Sembaran Jadi Jadi Teruskan Sendiri Jadi Deret Convergent Pada Seluruh R Seperti Halnya Sinus Itu Convergent Pada Seluruh R Untuk Setiap X Bilangan Real Disini pun Convergent Untuk setiap X Bilangan Real Tapi Langkah Pembuktiannya Gak semudah Yang ini Kalau ini Sudah langsung 0 Untuk Semua Bilangan Real Kalau disitu Limitnya 0 Pada Selang Min M M Tapi Min M Dan M Ini Bisa Sebesar Yang kita Inginkan Hanya Secara Feeling Perasaan Begitu Deret Itu Convergent Lebih Lambat Daripada Ini Ya Bayangkan Kalau ini Kalau X Positif Ini Ganti Tanda Ganti Tanda Berosilasi Kalau itu Bertambah Terus Seperti Itu Oke Berikutnya Rangkuman Dari Beberapa Daerah McClurin Yang Penting Dan Ini Sama Sebetulnya Dengan Daerah Pangkat Yang Sudah Kita Bahas Hanya Sekarang Kita Melihatnya Bahwa Daerah Pangkat Itu Bisa Diperoleh Dari Fungsinya Ya Sebaliknya Fungsi Itu Bisa Diperoleh Dari Daerah Pangkat Jadi Ini Bola Balik Sekarang Ya Dari Satu Persatu Min X Keluar Satu Min X Turunkan Terus Kalikan Min Satu Ya Ruas Kiri Ruas Kanan Dari Satu Persatu Min X Ke Arkes Tangan X Ada Beberapa Langkah Ya Evan X Sudah Coba Tuliskan Hafal Enggak Jangan Lihat Pukul Apa Udah Apal Ya Kalau belum Koefisiennya Adalah Turunan Ke N Di 0 Dibagi N Faktorial Ya Jadi itu Sifatnya Hafalan Saya Sengaja Enggak Tulis Karena Anda Juga Bisa Lihat Di Buku Dan Kalau Lihat Enggak Hafal Pada Akhirnya Memang Mungkin Lebih Baik Pernah Ngotret Atau Menurutkan Sendiri Rumusnya Ini Semua Harus Harus Hafal Anda Pada Akhirnya Harus Ingat Gitu Ya Oke Di buku Ada Sembilan Yang Kesembilan Nanti Kita Bahas Secara Khusus Tapi Yang Ini Kan Dengan Contoh Barusan Sin Hyperbolik Dan Sin Lalu Mirip Dengan Sin Dan Sin Hyperbolik Adalah Cos Dan Cos Hyperbolik Jadi Ini Saya Anggap Sudah Semua Ya Nah Ini Yang Kita Coba Bahas Selanjutnya Kalau FX Sama Dengan Ini Deret McLaurin Gimana Jadi Yang Lebih Sering Ditanya Memang Deret McLaurin Sekali Dua Kali Ya Deret Taylor Di Sekitar X Sama Dengan 3 Gitu Ya Ini Deret McLaurin Dululah Jadi FX Ini Deret McLaurin Apa GX Mereka Deret McLaurin Perhatikan Sekarang Ini Tidak Untuk Setiap X Anggota R Pangkat Setengah Tentu Saja Sama Dengan Akar Nah Kalau Sin Dan Cos Kelihatan Turunannya Itu Memang Siklik Ber Berulang Dari Sin ke Cos Cos Ke Min Sin Min Sin ke Min Cos Balik Lagi Ke Sin Berulang Seperti Jam Empatan Modulo Empat Nah Kalau Ini Gimana Akar 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 Satu Nah Memang Enaknya Jangan Ditulis Sebagai Akar Sebagai Pangkat Aja Kalau Turunkan Maka Kita Dapat Setengah Min Setengah Turunkan Lagi Setengah Kali Min Setengah Biarkan Seperti itu Jangan Jangan Ditulis Sebagai Min Sepertat Supaya Kelihatan Dulu Polanya Ya Jadi Ini Satu Ini Setengah Nah Kalau Disini Boleh Min Seperti Tapi Mungkin Biarkan Juga Setengah Kali Nah Kalau Diteruskan Apa Dapat Bentuk Umumnya Jadi Kalau N Turunan Ke N Plus Minus Akan Bergantian Mungkin Satu Kali Lagi Yang Keturunan Ketiga Setengah Min Setengah Min Tiga Berdua Jadi Disini Ini Kalau Min Dikeluarkan Gitu Nah Yang Berikutnya Ini Tandanya Ini Min Satu Pangkat N Plus Satu Min Kalau N Genap Plus Kalau N Ganjil Terus Selalu Ada setengah Di depannya Lalu Setengah Yang Pertama Berulang Lalu Kali Tiga Perdua Kali Lima Perdua Dan Seterusnya Kali Yang Terakhir Terakhir Kali Apa Apa Perdua N Masa N 2N Min Siapa yang bilang 2N Min 3 Tadi 2N Min 3 Yang Betul Jadi Yang Berikutnya Kali Lima Perdua Yang Berikutnya Lagi Kali 7 Perdua Kan Gitu Bilanggan Jil 1 3 5 7 Tapi Mulai Kalau Ini Ketika N N 3 3 Ketika N 4 5 Ketika N 5 7 Ini 2N Min 3 Daniel Itu 2N Min 1 Kalau Mulainya Dari 1 Sama Dengan 1 Kalau Ini Mulai Dari 1 Sama 3 Gitu Ya Nah Jadi Deretnya Jadi Deretnya Jadi Nulisnya Jadi Deret McClurin Untuk 1 Tambah X Setengah Ini Adalah 1 Tuliskan Seperti Itu dulu Ini Perdua Faktorial Lagi Jadi X Kuadrat Per 2 Faktorial Lalu Plus Mungkin Nulisnya Begini Biar Lebih Hemat Biar Lebih Hemat Tempat X Kuadrat 2 Kali 2 Faktorial Kurang Kurang 1 2 Kali 2 Kali 2 Faktorial Gitu Ya Jadi 2 Pantua Ya Ini Bisa Disederhanakan Ini Jadi Penyebutnya Itu 2 Pangkat N Betul Ya Penyebutnya 2 Pangkat N Ini Belum Dibagi N Faktorial Jadi 2 Pangkat N Tapi Ada Di Atas N Di Atasnya Sendiri 1 Kali 3 Sampai Kali Eh 1 Kali 3 Aja Aduh Saya Mau umus Umum Kecepatan X Pangkat 3 Ini 2 Pangkat 3 Per 3 Faktorial Lalu Yang Berikutnya Min Min 1 Kali 3 Kali 5 X Pangkat 4 Per 2 Pangkat 4 Per X Kali 4 Kampur Gitu Jadi yang terakhir Nanti Min 1 Pangkat N Plus 1 Kali 1 Jadi kali 1 Kali 3 Kali 5 Dan Seterusnya Sampai Kali 2 N Min 3 X Pangkat N Per 2 Pangkat N Masih Berlanjut Yang Untuk soal Seperti ini Yang penting Kalian Dapatkan Rumus Ini Dan Beberapa Suku Pertama Tentu Dengan Benar Karena Kadang-kadang Yang Yang Pertama Ini Gak Ikut Rumus Ini Yang Pertama Gak Ikut Rumus Ini Untuk N Sama Dengan 0 Untuk N Sama 0 Gak Ikut Rumus Ini Nanti Min 3 Enggak N Sama Dengan 1 Juga Belum Ikut Rumus Ini Rumus Ini Untuk N Mulai Dari 2 Ini Untuk N Karena Tandanya Plus Plus Baru Kemudian Min Plus Min Plus Nah disini Selangnya Tidak Ditanyakan Kalian Sudah Diberitahu Itu Untuk X Diantara Min 1 Dan 1 Kenapa Maksimum 1 Karena Akar 1 Plus X Tentu Saja Kalau X 0 Ini Tidak Boleh Nggak Boleh Negatif Jadi Paling Kiri Sejauh 1 Karena Kalau Lebih kiri Dari Min 1 Ini Negatif Ya Tapi Itu Penjelasan Dari Fungsinya Sendiri Dari Deretnya Itu Agak Susah Terus Terang Jadi Disini Nggak Ditanyakan RN N Nggak Diminta Untuk Dihitung Ya Terima Kasih Untung Nggak Ditanya Karena Rumus Turunan Ke N N Seperti Ini Nanti Ada C Pangkat N Dihitung Limitnya Waduh Ya Nah Yang kedua Gimana Bagi Aja Sim X Per Cos X Ya Kalau Sekitar Mencari Deret McClurin Kalau Sudah Tahu Deret McClurin Yang penting Tadi Yang berdasar Tadi Deret McClurin Yang lainnya Bisa Diperoleh Dengan Operasi Deret Pangkat Jadi Lihat Lihat Nggak Harus Semuanya Diturunkan Langsung Kalau Sudah Tahu Deret McClurin Yang Dasar Tadi 8 Boleh Dipakai Tapi Anda Tuliskan Dulu Deret McClurin Untuk Sin X Adalah Ini Deret McClurin Untuk Os X Adalah Ini Jadi Deret McClurin Untuk Tangan Nah Ini Bagi Ya Dapatkanlah 3-4 Suku Yang Tak 0 3 atau 4 Suku Tak 0 Pertama Ya Biasanya Istilahnya 3 Suku Tak 0 Karena Seperti Sin X Kan Suku Pertama 0 Suku Kedua X Suku Ketiga 0 Lagi Suku Keempat X Pangkat 3 Per 3 Faktorial Ya Jadi itu Baru Dua Suku Tak 0 Pertama Kalau Sampai 3 Suku Tak 0 Pertama Nanti Sampai X Pangkat 5 Nah Padahal X Pangkat 5 Per 5 Faktorial Itu Suku 6 Tapi Dia Suku Ketiga Yang Tak 0 Yang Pertama Ya Ketiga 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 Ketiga